Performa Emiliano Martinez mengalami pemerosotan bersama Aston Villa. Sejauh ini, Emiliano menjadi salah satu keeper dengan kebobolan terbanyak di Premier League. Padahal Emiliano sempat menjadi penjaga gawang tangguh dan menjadi pemain kunci tim nasional Argentina. Cetagul coba merangkum kronologi menurutnya performa Emiliano Martinez sebagai berikut. PEMAIN KUNCI TIM NASIONAL ARGENTINA Emiliano Martinez sempat menjadi buah bibir publik sepak bola dunia. Bersama tim nasional Argentina, Emiliano menjadi salah satu kunci kesuksesan La Albi Celeste merengkuh piala dunia. Penyelamatan terbaik yang dilakukan Emi di partai final menghadapi Perancis. Keeper Aston Villa ini melakukan saves krusial di 20 detik terakhir menjelang berakhirnya pertandingan. Skuad ayam jantan berpeluang besar untuk mengembalikan keadaan di menit ke-123. Akan tetapi dengan sigap, Emiliano berhasil menggagalkan sepakan dari Randall Colomwani. Apabila momen itu gagal ditepis dengan baik, Perancis dipastikan bakal bisa mengangkat gelar juara. Berkat performa gemilangnya, FIFA menobatkannya sebagai keeper terbaik. Emiliano berhasil mengalahkan sejumlah keeper kenamaan seperti Yassin Bono dan juga Thibaut Courtois. Gak cuma di partai final, sang keeper juga menjadi pahlawan di berbagai pertandingan. Berhadapan menghadapi tim nasional Belanda, Emiliano melakukan dua penyelamatan yang luar biasa. Dirinya berhasil menghalau sepakan dari Virgil van Dijk dan juga Steven Bergheis. Emiliano mengatakan jika penghargaan yang diraihnya didapatkan berkat rekan-rekannya. Dia menilai para rekannya selalu saling menguatkan untuk membentuk fondasi yang kuat. Jack Wilshere turut memuji performa cemerlang dari Emiliano bersama Argentina. Legenda Arsenal ini bangga dengan kipra sang keeper yang turut menjadi bintang kemenangan. Gagal pindah ke klub besar karena jual mahal. Kecemerlangan Emiliano bersama Argentina membuat dirinya sempat menjadi rebutan banyak klub. Daily Mail melaporkan kalau sang keeper ingin hengkang ke klub yang bermain di Liga Champions. Hal itu membuat Emiliano digadang-gadang bakal menjadi keeper termahal di Liga Champions. Selain itu, Tottenham Hotspur, Manchester United hingga Chelsea sempat meminatinya. Daily White sendiri sempat ingin memberikan gaji yang fantastis kepada Emiliano. Mantan keeper Arsenal itu diberikan tawaran gaji sebesar 100 ribu euro atau 1,8 miliar rupiah per pekannya. Manchester United juga sempat meminati jasa Emiliano sebagai pengganti dari David De Gea. Beto selaku sang ayah memberikan penjelasan terkait kepindahan Emiliano ke Setan Merah. Dia mengisyaratkan kalau sang anak bisa saja menandatangani kontrak bersama The Red Devils. Namun Emiliano lebih memilih untuk bertahan bersama Aston Villa. Unai Emery mengatakan kalau Emiliano gak bakal dilepas oleh Aston Villa. Pasalnya pelatih Spanyol ini bakal memasukkan Emiliano ke dalam rencana masa depan squad dari The Villa. Emery sangat bangga melihat anak kasuhnya yang bisa berkembang dengan pesat. Padahal Emiliano bisa saja bermain di Liga Champions apabila menerima tawaran Manchester United. Squad The Red Devils sendiri sempat menjalani fase grup A di kompetisi si kuping besar. Tapi sayang keeper asetan merah saat itu hanya sampai di babak penyisihan grup saja. Menurunnya performa Emiliano Martinez Keputusan Emiliano bertahan di Aston Villa seakan-akan menjadi keputusan yang salah. Performa buruk mantan keeper Getafe ini terus berlanjut hingga musim ini. Bukannya membaik penampilan Emiliano bersama The Villa justru semakin hancur. Dirinya gagal menjawab kepercayaan rekan-rekannya dengan selalu menjadi lumbung gol lawan. Di musim ini Emiliano sudah bebol 44 gol dari 30 pertandingan di Liga Inggris. Hasilnya Aston Villa menjadi tim dengan jumlah kebebolan paling banyak di jajaran top 4. Jumlah kebebolan Emiliano ini bahkan sama dengan jumlah kebebolan Andre Onana. Penjaga gawang Manchester United ini sudah bebol sebanyak 44 kali. Namun performa Onana mulai membaik dalam beberapa laga dengan penyelamatan hebatnya. Keeper asal Cameroon ini disebut masih menjalani adaptasi di musim perdananya. Performa berbeda diperlihatkan Emiliano yang semakin menurun dari musim ke musim. Padahal di musim lalu sang keeper berhasil mengawal gawangnya dengan lebih baik. Emiliano hanya bobol 38 gol dari 36 pertandingan di Liga Inggris. Lawakan mantan keeper Aston Villa ini kembali berlanjut saat menghadapi Brentford di pekan ke-32. Pemain dengan panggilan Dibu ini berhasil dibobol 3 kali oleh pemain squad The Beast. Keunggulan Aston Villa harus syarna akibat Emiliano yang gak bisa mengamankan gawangnya. Neil Maupay pernah mengejek Emiliano sebagai keeper hebat yang idiot. Bomber asal Perancis ini merasa sang keeper terlalu banyak membuat kontroversi gara-gara timkah idiotnya. Padahal Emiliano bisa menjadi keeper hebat kalau mau menjauhi kontroversi. Blunder di laga-laga penting Ejekan Neil Maupay sempat dibalas dengan cara yang elegan oleh Emiliano Martinez. Sang keeper langsung memamerkan penghargaan Yassin Trophy di perhelatan Balondor. Emiliano keluar sebagai pemenang usai mengalahkan pesaingnya yakni Ederson dan juga Marc-Andre Terstegen. Dia mengaku bangga bisa menyambut penghargaan keeper paling bergensi ini. Penghargaan tersebut membuat Emiliano dinobatkan sebagai keeper terbaik di tahun 2023. Namanya bersanding dengan keeper-keeper top seperti Elison Becker hingga Thibaut Courtois. Penghargaan Yassin Trophy ini diprediksi akan semakin meningkatkan performa sang keeper. Namun kenyataannya justru membuat performa Martinez semakin lawak. Sang keeper membuat blunder fatal di pertandingan-pertandingan penting dari Aston Villa. Termasuk melakukan aksi kocak di pertandingan menghadapi Nottingham Forest. Emiliano harus dua kali memungut bola dari gawangnya karena tampil buruk. Blunder fatal sang keeper juga terjadi pada gol kedua yang dicetak oleh Orel Mangala. Tentangan jarak jauh pemain asal Belgia ini sebenarnya bisa saja ditepis oleh Emiliano. Namun tepisan sang keeper terlalu lemah hingga bola justru mengarah ke dalam gawang. Emiliano mencoba menyelamatkan bola dengan menghalaunya keluar gawang. Sayangnya bola tersebut sudah melewati garis gawang dan dinyatakan gol oleh wasit. Akibat blunder kocak dari Martinez, mental para pemain Aston Villa langsung anjlok. Padahal skuad asuhan Unai Emery sudah bersiap-siap untuk membombardir pertahanan dari Nottingham Forest. Hasilnya Aston Villa harus numbang di akhir laga dengan dua gol tanpa balas. Namun blunder lawak Martinez itu masih tetap dibela oleh Unai Emery. Pelatih asal Spanyol ini masih ingin memberikan Emiliano kesempatan. Emery yakin kalau sang keeper bakal bisa membuktikan kualitasnya. Kepercayaan Unai Emery ternyata gagal dibuktikan oleh Emiliano Martinez. Keeper kelahiran Marde Plata ini masih belum kembali menemukan performa terbaiknya. Lini pertahanan Aston Villa jadi lebih mudah ditembus oleh serangan lawan. Skuad The Villains terancam kehilangan posisi empat besar jika gagal menambal pertahanannya. Dion Dublin selaku pundit dari Sky Sport mengecam taktik bertahan dari Unai Emery. Dublin merasa kalau Aston Villa terlalu berani memainkan garis pertahanan tinggi. Hasilnya lini belakang Skuad The Villains sering kocar kacir saat dihantam serangan balik lawan. Strategi kocak ini juga semakin buruk karena performa angin-anginan dari Emiliano. Fans Aston Villa lebih sering menghujat sang kipar dan memintanya untuk tampil konsisten. Posisi kipar dari Argentina ini juga bisa terancam jika terus-terusan membuat blunder kocak. Robin Olsen bakal berpotensi bisa merebut posisi kipar utama Aston Villa. Kipar asal Swedia ini sempat bermain memukau saat menghadapi Tottenham Hotspur. Olsen berhasil mencatatkan clean sheet sampai dengan dipuji oleh sang pelatih. Oney Emery optimis kalau sang kipar punya kualitas menjadi kipar utama jika Emiliano tampil semakin bapuk. Itulah ulasan menurunnya performa Emiliano Martinez. Bagaimana pendapatmu apakah Emiliano sudah layak dikategorikan sebagai kipar lawak di Liga Inggris? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu di kolom komentar di bawah ini?